Halo semuanya, balik lagi bersama gue Arden di Skill 3 Online episode ke-20. Kita hari ini bakal belajar tentang project management atau product management. Gimana caranya kita bisa ngatur tim, terus bisa make sure bahwa gamenya itu berjalan lancar. Bersama temen gue yang satu ini yang udah lama banget gue gak ngobrol. Silahkan masuk, Boy Dozan dari Joy Seed. Halo, halo. Halo Dan, apa kabar? Long time last time, Pak. Iya, iya, benar. Jadi kita hari ini bakal belajar apa, Boy? Hari ini sebenarnya saya bawain materi yang pernah saya bawain di Developer Day. Jadi ngomongin tentang pengalaman kita di project management sih. Dari awal-awal waktu kita bikin Hollywood, waktu kita masih bertiga, sampai kita grow sekarang. Mungkin share our experience sih tentang project. The project, gitu. Dan kita juga bakal coba diskusi setelah sharing, kita bakal coba diskusi soal apa aja yang teman-teman pengen tahu soal project management. Siap, siap. Nanti banyakin tanya-tanya aja. Karena mungkin materinya gak begitu deep. Jadi nanti mungkin kita bisa ngobrol setelah materinya, kita tanya-tanya lebih jauh lagi. Kita ngobrol santai lah ya di sepersentahan. Siap. Mungkin tanpa kita waktu dan tepat mungkin dipersilakan kepada Boy. Silahkan Pak Besar. Thank you. Done. Oke. Udah kelihatan slide gue ya semuanya. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya terima kasih Ardan, Mas Febri, Adam, dan teman-teman Agi yang udah ngundang di Skilltree. Oke, hari ini gue mau share tentang project management. Judulnya sih project management Beyond the Tools. Mungkin perkenalan dulu. Ya, gue Boy Dalsan. Panggilnya biasanya Boy. Ya gue CEO dari Joyseed Game Tribe. Dan sedikit tentang Joyseed. Kalau padanya belum tahu, ini kita. Kita studio game di Jakarta. Kita fokus di game mobile memang saat ini. Jumlah tim kita itu sekitar 10 orang saat ini. Ya ini tim-tim kita. Mungkin karena hari ini sharing tentang project management. Kita tuh di Joyseed belum ada role producer. Mungkin kalau teman-teman tahu. Jadi, kita tuh belum ada role producer. Kita tuh adanya namanya PO, product owner gitu. Tapi, role-nya tuh mungkin agak berbeda dari producer pada umumnya. Nanti akan mungkin akan sharing lebih lanjut lagi sih tentang ini. Nah, sedikit lagi tentang Joyseed. Mungkin kalau belum tahu ya kita ada launching 3 game ini gitu. Jadi, tadi mungkin yang seperti saya sharing tadi. Hari ini mau sharing pengalaman dari bikin Hollywood sampai tim kita sekarang. Ya, game pertama kita tuh ada Hollywood. Terus kita tahun ini ada launching Rocky Rampage. Dan baru aja minggu lalu kita launching Kingdom Topia. Ya, ini buat sedikit tentang kita sih biar kasih konteks juga. Oke, ya. Mungkin kita mulai dari dulu dari definisi dari project management. Ya, ini definisi project management yang saya ambil dari timgen.com. What is project management? Mungkin teman-teman bisa baca. Project management is a critical practice that apply knowledge of process, skill, tools, deliverable, and technique to project activity to ensure a solid path to project success by meeting goals and requirements. Mungkin langsung aja, itu menurut definisinya. Jadi, hari ini memang banyak sharing tentang pengalaman kita secara langsung untuk di, gimana kita mau manage project kita, gitu. Nah, biasanya itu ada dua pertanyaan paling umum kalau ngomongin project management, gitu. Waktu ditanyain selalu. Yang pertama, tools apa sih yang dipakai, gitu. Yang kedua, framework apa yang dipakai buat project management-nya, gitu. Dua pertanyaan ini sebenarnya sama sekali tidak salah, tapi kadang-kadang yang paling penting dari project management adalah bagaimana ngebikin project kita lebih efisien lagi buat menghasilkan hasil akhir yang lebih baik lagi, gitu. Jadi, bukan sekedar tools-nya aja apa dan framework yang dipakai apa, tapi kadang-kadang gimana prosesnya itu biar project kita itu lebih efisien lagi. Mungkin itu yang ingin saya tekanin juga sih. Berikutnya, dari kita ada empat project foundation, project management. Ini based on our experience personal, ya. Jadi, tolong diambil yang menurut kalian relevan dan penting aja dan belum tentu fondasi-fondasi ini dan apa yang kita share ini beneran yang paling efektif, lah, gitu. Kalau teman-teman hari ini punya sesuatu cara yang lebih baik lagi, ya boleh di-share, gitu. Atau memang, ya ini menurut on our experience aja. Yang pertama, fondasi pertama adalah punya goal yang sama. Yang kedua, penting untuk selalu transparan. Yang ketiga, gunakan yang fit, jadi yang pas buat tim kalian. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu evolve, untuk selalu improve. Nah, empat fondasi ini gimana sih maksudnya, gitu. Mungkin cerita dari pengalaman kita waktu kita masih tiga orang, waktu itu kita bikin game Hollywood. Jadi, ini game kita launch di tahun 2017 atau 2018, ya. Saya agak lupa. Waktu itu kita ngerjain bertiga. Dan pertama, dari fondasi itu kita penting banget untuk punya goal yang sama, gitu. Maksudnya gimana sih, gitu. Jadi, kita punya roadmap, gitu, untuk game kita. Biasanya itu kita bagi ada yang long term, milestone juga. Juga ada yang dibagi lagi menjadi tas mingguan, gitu. Dan ini screenshot yang dulu kita ambil. Jadi, ini tas satu minggu waktu itu. Tapi waktu itu kita biasanya punya goal yang sama, gitu. Waktu itu sesimpel kayak misalnya ada milestone, ada lomba A, gitu. Atau ada pameran A, gitu. Oh, berarti kita harus ready-in build-nya buat milestone itu. Atau ada milestone mau early access terlebih dahulu. Atau soft launch dan sebagainya. Dan itu jadi target jangka panjang dan itu di-breakdown jadi tas-tas yang lebih kecil lagi setiap minggunya, gitu. Dan transparan yang di sini dimaksud adalah setiap minggu kita waktu bertiga tuh planning bersama, gitu. Apa aja yang akan kita kerjakan sih di satu minggu ini, gitu. Dan ini kita taruh di Google Drive pakai Google Sheet dan can be accessed by anyone. Dan jadi kita tuh transparan tasnya apa yang mengerjakan siapa, gitu. Kalau teman-teman lihat di sini itu ada nama-namanya, ada Boy, ada Andreas, ada Joseph. Itu tim-tim yang ngerjain, gitu sih. Jadi, kita transparan siapa yang mengerjakan apa dan kapan harus selesai, gitu. Dan di sini yang dimaksud use something fit, waktu kita bertiga, kita nggak pakai tools yang gimana-gimana juga, gitu. Waktu itu kita pakai git untuk programming dan code-nya. Terus untuk file-file besar kita pakai Google Drive dan untuk semua tadi manajemennya kita untuk gimana memanage the project-nya kita cuma pakai Google Sheet sih rata-rata. Kayak tadi teman-teman lihat, kita planning roadmap-nya pakai Google Sheet. Terus planning minggunya juga pakai Google Sheet, kayak gitu sih. Dan jangan lupa untuk selalu constant evolve, gitu. Jadi, setiap minggu kita waktu itu ada evaluasi untuk nge-soft bottleneck terbesar apa yang kita hadapi waktu itu. Dan dari meeting mingguan itu, improvement ini banyak juga yang kita lakukan sebenarnya. Perubahan-perubahan yang perbaikan yang kita lakukan, gitu. Seperti yang tadi teman-teman lihat, kita sebenarnya kelihatannya cuma pakai tiga tools tapi sebenarnya kita tuh pernah juga coba-coba pakai Trello untuk berjaman-jaman, pakai choir, gitu. Dan di akhir-akhir Hollywood juga sempat pakai choir sih waktu itu. Dan lagi-lagi kita kembali ke Google Sheet karena ya ternyata lebih efisien aja buat kita, gitu. Gitu sih. Nggak cuma itu juga sih, waktu itu banyak-banyak improvement-improvement yang kita lakukan. Kalau nggak salah, backlist, gitu. Maksudnya, jadi QA punya list untuk ngetaruh semua bug-bugnya, feedback-feedbacknya. Itu improvement-improvement yang dihasilkan waktu kita meetingin setiap minggunya. Improvement apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki production-nya, gitu. Nah, mungkin itu waktu kita bertiga. Jadi, waktu bertiga itu beneran apa ya? Kita tuh komunikasi sangat mudah karena cuma bertiga aja. Jadi, kayak koordinasi satu sama lain itu nggak terlalu challenging, lah. Miskomunikasinya juga cukup kecil, gitu. Dan waktu kita tumbuh, jadi sekitar waktu 8 sampai 10 orang, ya komunikasi nggak semudah itu lagi, gitu. Karena waktu itu kita kebagi dua tim. Jadi, waktu kita grow sampai segitu, kita ngerjain dua proyek paralel bersamaan, gitu. Ada tim Rocky Rampage, ada tim Kingdom Topia. Jumlah timnya kurang lebih sama, sekitar 3 sampai 4 orang per tim. Tapi karena kita sudah multi-proyek dan ya orangnya udah lebih banyak, kita lebih butuh meng-improve gimana kita memanage proyek kita, gitu. Nah, waktu itu Fadil, CTO kita, ngebawa ini framework. Kita, gimana kalau kita pakai Scrum metodologi, gitu. Jadi, kita mulai meng-implement Scrum metodologi, gitu. Goal-nya, waktu itu kita belajar dari Hollywood, kita tuh butuh memvalidasi improvement atau ide kita secepat mungkin, gitu. Jadi, kita meng-adapt Scrum ini biar kita tuh bisa nge-validasi apa yang kita implement itu lebih cepat, gitu. Jadi, waktu itu salah satunya yang kita lakukan kita pakai ini sih, pakai proses ini, gitu. Nah, untuk tentang ini, kita mulai jadi ada satu sprint nyebutnya. Satu sprint di JavaScript itu dua minggu. Kita sempat iterasi lah itu, sempat-sempat kita nyobain satu minggu, gitu. Tapi kita nyaman di dua minggu waktu itu. Dan di setiap sprint itu kita punya goal besar, gitu. Goal besar untuk sprint itu. Contohnya, misalnya pingin di sprint kali ini kita mau ningkatin retention day one kita, gitu. Sampai 40%, gitu. Nah, goal yang sama itu menjadi goal bersama satu tim tersebut. Dan tas-tas yang di-breakdown itu bagaimana kita bisa menge-chief hal itu, gitu. Contohnya, mungkin ini contohnya nggak related ke contoh saya itu, ya. Tapi intinya, misalnya untuk meningkatin retention day one itu kita membenarkan tutorialnya, gitu. Setelah dianalisa FTUA-nya, tutorial ini kok banyak player yang udah churn ya, udah exit ya, kenapa? Nah, mungkin nggak jelas atau nggak tahu cara mainnya. Kita perbaikin. Nah, satu sprint itu kita berusaha nge-serve goal-goal yang sama masing-masing. Jadi, dan dari tas-tas yang di-breakdown, artis, programmer, dan sebagainya, gimana kita bisa improve day one retention kita itu. Dan kita juga masih transparan. Jadi, kita tetap pakai Google Sheet, walaupun kita udah 8 orang, 10 orangan. Kita waktu itu punya kayak burn down chart itu, kayak teman-teman lihat. Jadi, seberapa, sehari itu kita bisa konsumsi tas berapa, kita kasih poin-poin di setiap tas kita yang udah kita tadi breakdown, dan ini tuh semuanya transparan ke semuanya. Jadi, semuanya bisa akses, semuanya bisa lihat, semua tim bisa lihat. Even tim yang lain pun bisa ngebuka yang ini, gitu. Jadi, kita bisa sangat-sangat transparan satu-satu company. Dan setiap pagi di Joy Sheet, kita masuk kantor jam 9 sampai jam 6. Kita tuh pagi sebelum mulai kerja, kita selalu mulai daily standing, gitu. Jadi, kita ngumpul sebelum kerja, kita report. Eh, kemarin ngapain? Hari ini rencananya mau apa? Kemarin ada kendala apa? Dan kira-kira hari ini butuh bantuan apa, gitu. Tujuannya di sini kalau kita transparan, kita bisa mengidentify seerli mungkin jika ada masalah, gitu. Misalnya, ada dependensi tas, gitu. Misalnya, programmer mau implement A, tapi butuh aset dari artis, gitu. Tapi artisnya lagi ngerjain lain, gitu. Nah, kalau waktu kita daily standing, itu kita bisa request, Eh, artis mohon bantuannya dong ngerjain tas A ini dulu, karena gue mau implement ini dulu, gitu. Jadi, dengan kita transparan, hal ini sangat-sangat membantu kita untuk mengidentify juga misalnya ada masalah atau untuk ada hambatan di project. Itu sih. Dan di akhir sprint, kita selalu menyiapkan tiga hal ini, gitu. Yang pertama, di joy sheet kita selalu, goal-nya itu di end of the sprint itu selalu ada build yang stable, gitu. Jadi, ada playable build, gitu. Jadi, kita pingin tadi, misalnya tadi retention day one itu kita lakukan di satu sprint, di end of the sprint-nya kita udah bisa update itu ke user, karena build-nya udah stabil, gitu. Even di early production, kita tetap berusaha punya mindset ini sih, gitu. Jadi, kayak intinya misalnya tiba-tiba ada submission lomba apa, kita bisa submit-in, karena game kita cukup stabil, gitu, setiap minggunya, gitu. CTO kita waktu itu, Fadhil, bikin aturan internal kayak di hari, kita sprint-nya itu selalu mulai di hari Rabu, di hari Jumat-nya, itu udah nggak boleh ada fitur baru yang ditambahin, gitu. Jadi, harus fitur lock di hari Jumat. Jadi, Senin sama Selasanya itu dipakai buat memperbaikin bug kalau yang ada. Jadi, setelah Jumat itu kita hold biasanya, nggak boleh ada fitur baru yang masuk, tapi habis itu kita perbaikin dari Senin sampai Selasa, kita perbaikin jika ada masalah-masalah yang ada, gitu. Jadi, setiap akhir sprint, build-nya itu kemungkinan besar akan selalu stable, gitu sih. Nah, yang kedua di JoyCist juga ada namanya playtesting internal, gitu. Jadi, di end of the sprint kita ada namanya sprint review, lah, gitu, kasarannya. Kebetulan kita kebagi dua tim, jadi ada tim Rocky Rampage sama Kingdom Topia. Playtesting internal itu jadi kita ngasih feedback ke gamenya tim lain. Gitu sih, jadi tim Rocky Rampage nyobain gamenya Kingdom Topia dan memberikan input. Tim Kingdom Topia nyobain gamenya Rocky Rampage dan memberikan input, gitu. Ya, seperti yang tadi kita cerita bahwa pengalamannya kita pingin ngevalidasi ide kita atau apa fitur yang kita implement itu secepat mungkin, gitu. Dan validasi yang pertama kita lakukan adalah validasi internal. Itu sih, jadi dengan playtesting, dengan build yang ready, siap di tes, biasanya kita juga bisa ngasih gamenya itu playable, gitu. Dan kita bisa saling cobain satu sama lain. Itu sih, playtesting internal. Dan setelah itu kita biasanya melakukan sprint retrospective. Jadi, kita saling mengevaluasi apa sih yang salah, apa sih yang what went wrong-nya di sprint ini, apa yang what went right-nya di sprint ini, gitu. Dan apresiasi-apresiasi misalnya terima kasih udah ngebantuin gue sprint ini karena ini. Ya, gitu sih. Goal-nya dari retrospective ini adalah kita pingin constantly evolve kalau tadi dari fondasi yang ada, gitu. Jadi, nyambung ke sini bahwa di setiap akhir retrospective, kita tuh pingin nge-nekel bottleneck issue yang ada, gitu. Jadi, selalu ada lah masalah-masalah setiap sprint. Dan di setiap itu, kita setiap tim-timnya masing-masing itu berkembang, gitu. Dan di Joy Seat, kita retrospective-nya udah terpisah. Satu tim Kinotopia, satu tim Rocky Rampage. Mereka ngesolve masalah mereka masing-masing dan punya cara masing-masing untuk ngesolve-nya, gitu sih. Contohnya mungkin kalau nggak salah apa aja improvement yang dihasilkan dari retrospective ini, kita punya build machine itu kalau nggak salah pertama kali dimulai dari ada masalah juga di waktu game-nya buggy dan sebagainya, gitu. Jadi, kita punya build machine waktu itu. Jadi, kita punya machine, satu yang dipakai untuk nge-build, gitu. Jadi, kita kadang juga ada daily build event. Jadi, untuk setiap hari kita bisa juga cobain, gitu. QA-nya juga enak nyobainnya. Bisa langsung dari device, kadang-kadang bisa menemukan masalah-masalah yang ada, gitu sih. Terus improvement-improvement lain yang dihasilkan dari retrospective, apa ya? Banyak sih. Sekarang kita juga udah punya automate untuk release checklist. Jadi, buat QA kita setiap kali mau update ke user, karena kan kita lumayan constantly update ya ke Google Play atau App Store. Dulu itu kita punya Google Sheet sendiri lah buat QA-nya itu untuk release checklist, gitu. Apakah IAP-nya bekerja, apakah X-nya bekerja, gitu. Nah, sekarang setiap kali build, ada automate sheet-nya sendiri. Jadi, QA-nya tinggal ngisi aja. Ya, itu tuh beberapa improvement yang dihasilkan waktu kita ngobrolin waktu retrospective. Jadi, kita berusaha membuat gimana proyek kita tuh lebih efisien lagi dari waktu ke waktu. Gitu sih. Terus use something fit itu, kalau di joy sheet kita sekarang, kita tuh kalau teman-teman ke kantor joy sheet, mungkin yang pernah ke kantor joy sheet, akan ngeliat papan kayak gini sih. Mungkin ada dua atau tiga tergantung proyek kita. Jadi, kita masih pakekan bandboard dengan sticky notes manual. Gitu. Jadi, kita tulisin tas kita tadi yang di Google Sheet itu apa, kita tulisin, itu tuh ada kita bagi empat gitu. Ada doing, to do, testing, sama done. Gitu sih. Nah, mungkin boleh dibilang, ah boros kertas, boros waktu, mungkin benar gitu. Tapi, ternyata di joy sheet ini yang paling kita nyaman gitu. Jadi, kita merasa nyaman menggunakan ini karena sense of progression-nya tuh kita dapet gitu. Kita pernah lah coba beberapa yang udah bisa lebih advance dari ini gitu. Kita pake tools online gitu. Tapi, kita nggak ngerasa nyaman waktu itu. Dan ternyata timnya waktu itu setelah retrospective lebih nyaman masih menggunakan kanban board gitu. Jadi, kita masih pake cara manual ini sampai sekarang di kantor untuk nge-track progresin kita juga gitu. Jadi, kalau terakhir semuanya tas itu di kanan, kita tuh akan happy banget gitu. Wah, selesai semua sprint ini gitu. Gitu sih. Tapi, ini pun kita juga akhirnya adapt karena kita juga udah kerja dari rumah dari awal tahun gitu. Kita nggak bisa pake kanban board ini lagi gitu. Itu sih. Jadi, maksudnya di sini use something fit itu kadang-kadang kita tuh fokus gitu. Eh, ini kita ada tools ini nih. Kita jira itu pake gitu. Keren, lengkap gitu. Tapi, kadang-kadang kita nggak pake semua feature-nya. Timnya sendiri pusing pakenya gitu. Bisa jadi belum fit buat tim size kita gitu. Jadi, penting juga untuk pake sesuatu yang fit buat kita. Ya, mungkin udah di akhir. Summary-nya sih tadi. Jadi, kalau ini empat fondasi yang menurut kita penting di joy sheet. Yang pertama, kita harus punya goal yang sama gitu. Timnya tuh harus punya goal yang sama. Apa yang mau di achieve gitu. Yang kedua, harus sangat transparan satu sama lain gitu. Jadi, sangat enak ngobrolnya. Sangat enak bisa dipertanggung jawabkan masing-masing orangnya. Dan yang ketiga, pake yang menurut kalian paling nyaman. Pake yang menurut kalian yang fit. Gitu sih. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu evolve dari waktu ke waktu. Karena project management itu adalah bagaimana kita membikin project kita tuh lebih efisien dari waktu ke waktu. Jadi, penting banget untuk kita evaluasi dan kita improve dari waktu ke waktu. Mungkin sekian sih sedikit tentang pengalaman kita di project management. Kita bentar lagi bisa masuk ke Q&A. Jadi, mungkin kalau mau tanya-tanya lebih jauh. Ya, thank you banget. Boy, udah keren banget. Mungkin kita bakal coba Q&A. Tapi karena belum ada yang nanya, mungkin gue duduk ada yang nanya ya. Oke, oke. Gue tertarik banget sama yang model kanban board gue ya. Kan itu sebenarnya kalau dari sisi project management bisa dibilang satu yang cukup simple lah ya. Maksudnya, diskusi ini, 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 ini apa. Tapi, kalau misalkan di mobile sendiri itu kan play testing kan ada dua tipe ya. Maksudnya, either dari sisi device, itu lo nge-testing ini gimana? Maksudnya, apa per device atau lo bilang, kan banyak tuh device build-nya. Maksudnya, lo udah ngetes di device apa aja atau like, yaudah pokoknya beberapa device udah jalan. Sudah gitu. Jujur sih, untuk biasanya Q&A kita itu setiap buat, tadi kalau dilihat di kanban board kita kan ada to do, doing, sama testing kan gitu. Nah, semua task yang diselesai dari programmer itu biasanya akan masuk ke testing. Nah, jadi Q&A itu adalah penjaga gawang pertama lah untuk nge-validasi bahwa feature-nya itu berjalan dengan baik dan nggak ada hal-hal yang aneh lah, nggak ada hal-hal bug-bug lain gitu. Nah, untuk masalah testing device, kebetulan kan memang Android banyak banget kan terutama gitu. Itu biasanya lebih banyak waktu kita udah mau release checklist gitu. Jadi, udah mau, biasanya mau di-update ke user atau langsung ke user langsung gitu. Biasanya sih kita, makanya ada play testing internal itu berhubung kita, se-team ada sekitar 10 orang, kita kan punya device masing-masing. Biasanya sih kita sesimpel nyobain di device masing-masing sih gitu. Di device masing-masing, kalau nggak terlalu ada issue, biasanya kita cukup pede bahwa itu nggak terlalu apa-apa. Tapi ternyata memang setelah di-release ke user, kadang tetap aja ada masalah di device tertentu dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, kalau itu terjadi kita akan lakukan hotfix sih biasanya gitu. Biasanya pengalaman gue di mobile kan mostly resolution-nya nggak, UI-nya nggak, atau misalkan kayak mungkin nggak separa back-end dalam artian, oh ads-nya sama itu nggak jalan kan, cuma mungkin kayak either overlay-nya nggak jelas atau gimana. Nah, kalau itu sih dari development-nya kita udah berusaha nge-catter itu, jadi pertama kali itu kita udah cobain kalau misalnya 4 banding 3 seperti apa, 16 banding 9 seperti apa, 16 banding 10 seperti apa, anchor-nya itu udah berusaha di-handle lah gitu. Untuk iOS yang ada notes-nya juga kita ada pakai plug-in, ya gitu-gitu sih, jadi kita dari development-nya udah berusaha nge-handle itu semua gitu. Dan HP-HP baru kan resolusinya aneh-aneh tuh. Benar, benar, benar. Semakin lama semakin pusing. Ada notes ada cukup pusing sih kemarin. Iya kan, tapi at least kalau iOS kan device-nya satu jenis, iPhone, iOS. Kita ada next question nih dari peserta, mungkin Roger Falah nanya kira-kira berapa lama sih tim kalian sekali meeting untuk bahas print atau pembahasannya seperti apa dan gimana intinya dari sisi konten dan sebagainya. Oke. Terima kasih Fata untuk pertanyaannya. Satu sprint di kita kan dua minggu. Kita tuh biasanya ngebahasnya sih cukup lama sih memang. Sprint retrospectifnya dan lain-lain. Kayak tadi ceritakan ada sprint retrospectif, ada playtesting internal dan itu tuh biasanya makan setengah hari. Hampir setengah hari. Habis itu kita ada namanya pre-planning. Pre-planning itu untuk nge-planning untuk next sprint, tapi lebih-lebih garis besarnya, kira-kira mau apa. Itu tuh biasanya udah makan setengah hari gitu. Jadi, kita biasanya mulai selasa setelah lunch, sampai kita tuh sampai jam 6 itu kita biasanya cuma meeting aja. untuk retrospectif, untuk pre-planning dan sebagainya gitu. Besok paginya, Jumatnya kita mulai planning untuk satu sprint itu kita detailnya mau ngapain. Gitu sih. Pembahasannya seperti apa, biasanya kita dipimpin oleh PO, PO masing-masing project kita. Dari dia biasanya udah punya roadmap sama masalah apa yang mau di-solve gitu. Nah, waktu pre-planning itu akan dibawa ke, dipropos ke tim. Eh, misalnya engagement ads kita rendah nih, gitu. Kita perlu ditingkatin lah, gitu. Dan itu butuh immediately sekarang. Kenapa? Karena kita mungkin next-nextnya di-feature gitu. Jadi, kita butuh naikin revenue kita gitu. Nah, dari situ si PO-nya punya proposal kayak gitu. Dan itu dibawa ke timnya. Nah, timnya setuju nggak sih kayak gitu? Kayak, oh bisa jadi? Oh, enggak loh. Sebenarnya lebih penting kita ningkatin in-app purchase aja gitu. Kita tambahin monetization baru misalnya. Nah, gitu sih kita discuss waktu pre-planning. Nah, kalau semuanya udah setuju berarti udah tahu nih, kira-kira pre-planning kita mau goal besarnya mau apa. Dan kira-kira tas yang dibutuhkan itu apa, gitu. Gitu sih. Nah, besoknya waktu planning besarnya itu tinggal ngedetailin aja gitu. Kira-kira hal-hal apa aja yang butuh kita kerjakan gitu. Dan deliverable-nya nanti apa, gitu sih. Semoga menjawab. Terus, kalau dari, aku mau tanya sih, ini sambungan sampai. Kan kalau di sprint sendiri atau di sprint secara general kan ada stakeholder yang lain ya, selain development team sama PO. Itu di joystick sendiri, seberapa ngaruh sih di luar dari PO dan development team sendiri? Kan pastikan misalnya ada opini atau ada apa gitu. Dari revenue atau something atau ads. Oke, oke, oke. Kalau di joystick sendiri, Buka-buka itu ya? Kayak cuma sprinting aja. Di joystick sendiri, sebenarnya selain timnya sendiri, kan kita ada tim lain, gitu. Jadi ada tim lain yang kasih feedback, gitu. Biasanya sih, kita constantly ngasih feedback ke tim sebelah lah. Dan dia tim itu, PO-nya menentukan apakah punya prioritas feedback-nya itu sepenting apa, gitu. Jadi, ujung-ujungnya decision-maker-nya PO sih. Decision-maker-nya PO. Jadi, kayak manajemen kita bisa nge-challenge, eh kok lu decision-nya gini sih, gitu. Tapi lagi-lagi ujung-ujungnya decision akhirnya selalu di-PO, gitu. Jujur, kita juga punya stakeholder lain. Karena seperti teman-teman tahu, joystick kita ada parent company juga, namanya A-Candy, gitu. Dan kita juga sering juga di-challenge sama mereka, gitu sih. Dan biasanya memang akan PO yang akan berkoordinasi, gitu. Kayak sama mereka, gitu. Nge-challenge juga. Misalnya di-challenge sama stakeholder kita, gitu. Eh kok lu perbaikinnya ini sih, mungkin menurut gue kayak gini deh. PO-nya punya responsibility. Jadi, oh kenapa decision ini itu penting dan sebagainya. Gitu sih, biasanya. Berarti si PO-nya punya kasarnya authority lebih, ya? Iya, iya. Dia intinya decision maker final buat produk itu-itu PO, gitu. Mungkin sering dikit kita punya namanya product alignment, sih. Setiap satu bulan sekali, gitu, kadang-kadang. Jadi, kita kumpul mungkin manajemen sama PO untuk ngomongin, gitu. Direction-nya apa, dan disana biasanya kita bahas, tuh. Ada opportunity bisnis apa, ada challenge apa, gitu. Roadmap juga, ya? Maksudnya secara roadmap. Iya, biasanya PO-nya akan nge-breakdown. Eh, ini planning gue nih, kayak gini nih. Mungkin budget-nya sekitar segini, mungkin potensi revenue sekitar segini, gitu. Oke, oke. Next question. Arya nanya, kalau kan ban board-nya fisikal, kondisi pandemi kemarin gimana tuh? Atau yang right now, tadi apakah semua employee tetap masuk, kan tadi udah dibilang di rumah, ya? Terus, alternatifnya dari kan ban board-nya itu yang sekarang lagi dipakai apa, dan mungkin trade-off-nya apa, kali ya? Oke. Ya, setelah pandemi ini, emang merubah cara kita kerja juga, sih. Kita harus adapt, gitu. Untungnya kita cuma 9 orang, jadi nggak terlalu sulit untuk adapt. Kita nggak lagi pake kan ban board, kita akhirnya pake Google Sheet aja. Jadi, setiap pagi kita tetap ada sprint pagi, jadi jam 9 pagi, kalau di Joy Sheet itu harus on Discord-nya, kita ngomongin planning hari ini, gitu. Jadi, kita nggak pake kan ban board lagi, kita pake Google Sheet yang tadi mungkin saya sempat screenshot, di situ setiap tim cerita hari ini ngapain dan sebagainya, kayak tadi, sih. Dan, ya, kita udah 8 bulanan ini work from home, jadi nggak masuk secara fisik, sih, kalau tadi beranggap. Itu. Paling itu, sih. Next question. Frilo, bagaimana project management dapat memenuhi revenue target per project? Apa pernah reschedule time dari project management? Mungkin kayak change management kali, ya? Nah, ini jujur paling challenging, sih, memang paling sulit, gitu. Kadang-kadang kita bisa punya projection, gitu, beberapa revenue kita, berapa target kita, gitu. Tapi kadang-kadang namanya project memang ada, kadang-kadang ada yang miscalculation atau kadang-kadang juga kita molor, gitu. Jadi, kalau molor kan cost-nya nambah, ya. Jadi, bisa jadi revenue target-nya miss juga, gitu. Itu memang terjadi dan, ya, kita sebisa mungkin melakukan adjustment, sih. Kalau di kita, ya, kita itu sering terjadi juga dan kita melakukan adjustment, gitu. Oh, ternyata kondisinya seperti ini. Kalau reschedule time project management, pernah banget, gitu. Dan, ya, boleh dibilang ada seringnya juga, gitu. Kayak planning kita early access sekian, ternyata ada something issue, kita harus mundur. Jadi, satu minggu ke depan atau dua minggu ke depan, itu juga sering terjadi, sih. Gitu, sih. Oke, oke. Nice. Tapi, ya, emang kuadratnya project kan pasti ada sesuatu, lah. Benar, benar. Idealnya, ya, kayak tadi, sih. Kalau kita nggak molor, berarti kan cost yang kita pertimbangkan nggak molor, kan. Jadi, itu sangat-sangat ideal, sih. Kalau bisa-bisa seperti itu, akan baik banget. Tapi, gue menarik buat ngebahas tentang burn down chart yang lo, ini, sih, yang lo buat. Mungkin ntar, kita coba pertanyaan, siapa tahu ada burn down chart. Next question. Amat Yudi nanya, nih, sore, mau tanya gimana cara efektif ngajarin tim tool manajemen yang kita pakai? Kadang, ya, kan, beberapa orang nggak terlalu paham, nih. Misalkan, tadi lo bilang, trelo, lah. Atau, misalkan, ekspertensi jira, gitu. Kalau di kita, sih, lebih dipaksa pakai, ya, mungkin, ya. Jadi, mungkin apa, ya. Kita punya culture bahwa, ya, kita pakai bersama-sama. Kita semua harus belajar bersama-sama, gitu, loh. Misalnya, ada tools yang kita belum nyaman dipakai. Biasanya kita ungkapin di retrospective. Eh, gue nggak nyaman, nih, karena ini A, B, C. Itu sangat bebas untuk berpendapat seperti itu. Tapi kalau waktu itu tim ngedeside pakai tools itu untuk kepentingan bersama, tim yang, orang yang tersebut, walaupun nggak begitu setuju, dia akan berusaha belajar, sih, gitu. Cara ngajarinya, sih, mungkin pelan-pelan, ya. Kayak, mungkin yang terbiasa bisa ngasih tahu caranya, gitu. Bisa screen sharing. Kalau sekarang pandemi ini, caranya pakainya gini, loh. Cara pakainya gini, loh, gitu. Dan harus sabar aja kalau ke orang itu masih salah atau nggak mengerti. Itu, sih. Contoh konkretnya mungkin bukan tools ke project management, ya. Tapi kalau artis di Joysheet, itu kita juga biasain pakai Unity, gitu. Jadi, untuk masukin aset, untuk masang UI, gitu. Artis di Joysheet, itu bisa pakai, gitu. Jadi, nggak cuma ngasih guide yang ntar protes satu piksel kurang. Nah, itu jujur challenging juga, sih. Even pakai git pun, artis di Joysheet, gue pribadi pun sering-sering pusing, gitu. Tapi, ya, ini demi bersama, gitu. Demi memudahkan tim kita yang lain, gitu. Jadi, kita mau belajar bersama-sama, sih, gitu. That's why kayak lo bilang, kan, sense of ownership-nya yang lo kadang, apa ya. Sense of komunal-nya yang kadang lo kehilangan di pandemi ini, kan. Ya, benar-benar. Tadi mungkin gue tempat sharing itu. Yes, that's it. Tapi, ya, balik lagi, intinya, sesuai sama yang tadi Boy bilang, pokoknya pakai yang something yang fit ke member-nya, gitu. Gak lupa, yang kerenan, lah, kasarnya, ya. Next question? Gian, nanya. Boy, nanya dong, misal di tengah sprint ada kendala progress, hiccup, lah, kasarnya, ya. Either teknis atau non-teknis. Apa yang harusnya pertama kali dilakukan, gitu? Halo, Gian. Saya ada kendala progress. Sebenarnya, sih, sangat depends ke timnya, sih. Itu biasanya memang ada kendala teknis. Ya, kita berusaha solve itu, sih. Misalnya, bisa jadi, misalnya ada kendala teknis, jadi, feature yang di planning harus selesai semua, harus ada yang di take out, gitu. Jadi, ya, kita, mungkin di JavaScript kita ada gini, sih. Ada missprint planning, namanya. Jadi, kita kan dua minggu, tuh. Di satu minggu, kita tuh ada, namanya, kita, ya, kita progress itu seperti apa, sih. Nah, kalau memang ada masalah-masalah besar, gitu, misalnya ada kendala teknis, gitu. Misalnya kayak kemarin, nge-build iOS, kita ada masalah, gitu. Ya, jadi ada feature-feature yang akhirnya kita korbanin gak masuk dulu, gitu, sih. Jadi, kayak kita sacrifice, lah, buat itu, gitu. Dan, ya, kadang-kadang itu juga sering terjadi, sih. Kasian. Dan juga, kalau kayak gitu, kan, tadi di beli bilang PO-nya ngelock feature, tuh. Kalau di tengah sprint tiba-tiba, ah, kayaknya ini overscope, deh. Nah, itu kalau kayak gitu, kira-kira pernah gak, sih, di joystick, dan gimana solving-nya? Pernah banget, sih. Pernah banget. Jadi, kayak, kita akhirnya, ya, re-planning, gitu. Gak bisa nih kayak gini, gitu. Ya, kita planning ulang, gitu. Tadi, miss sprint planning, salah satu yang bisa ngebantu, gitu. Tapi, kadang-kadang, kemarin ada project yang cukup rapid banget, itu, timnya itu, bahkan, setiap hari itu meeting. Timnya itu setiap hari, setelah sebelum pagi, itu meeting ngomongin, gitu. Dan itu, kalau ngelihat sprint notes-nya, lebih berantakan daripada biasanya, tapi memang, ritmenya waktu itu seperti itu, sih. Jadi, kadang-kadang, ada perubahan pelencana, dan lain-lain, itu, itu bisa. Gak apa-apa sih, fleksibel aja. Mungkin keunggulan tim kecil itu, ya, lebih bisa fleksibel. Betul, betul. Kalau udah divisi gede, kan, nanti ada. Ya, lebih-lebih pusing. Paling itu. Sip. Semoga menjawab, Gian. Next question. Will Dan, nanya, Halo Bang, mau tanya, cara tahu suatu tools, itu nyaman atau gak dipakai timnya, gimana ya? Kan dari something that fits, ya. Tanya langsung, atau ada kayak, kelihatan misalkan, kayaknya gak ada yang bisa pakai, atau gimana. Dari lo, pengalaman lo pindah dari jira, kembali ke kanban, itu gimana sih? Biasanya ada needs-nya, kan. Kita sempat identify masalah dulu, tuh. Eh, misalnya kita kurang apa nih, gitu. Kurang, untuk manajemen, misalnya, oh, kita gak bisa tracking harian, misalnya, atau kita gak bisa bikin berdown chart, gitu. Ya, kan. Nah, dari masalah itu, biasanya, ada yang research, gitu. Kayak, eh, ada tools apa sih yang punya feature ini, gitu. Nah, kalau ketemu, dan harganya maksud akal, ada trial-nya mungkin, biasanya sesimpel dicobain langsung, nih. Satu sprint, kita beneran bisa cobain kita pindah. Jadi, gak pake, gak pake Google Sheet tadi, kita beneran pindah. Pake, misalnya, nyobain jira, full nyobain jira satu sprint itu, gitu. Nah, setelah itu, retrospectifnya dievaluasi, tuh. Gimana, gitu. Kita kayak gitu, tuh, biasanya. Jadi, nyobain, learning by doing, nyobain langsung. Tapi, intinya, kalau kata gue sih, pasti, kelihatan sih, maksudnya kelihatan dalam artian, kalau misalkan, lo pake suatu tools, dan ternyata malah, ngurangin produktivitas lo, artinya toolsnya salah, gak sih? Maksudnya? Iya, misalnya gitu sih. I see. Next question? Wih, Fredrik nanya nih, kalau di Joy Seed, apakah ada seseorang yang berporan khusus, sebagai dedicated project manager? Atau, kalaupun merangkap itu kayak gimana? Project manager nih, kayak product owner gitu ya? Kayaknya di atasnya nih. Maybe ya. Atau, ya bisa dibilang dedicated sih ya, mostly ya. Kalau di Joy Seed sih, kita masih merangkap-rangkap. Jadi, PO Rocky Rampage itu, Albert. Albert, terus kalau PO Kingdom itu, si Ucup. Gitu, jadi, tapi Ucup juga masih merangkap di artis, nya Kingdom juga, Albert juga merangkap, banyak lah dia, technical artist, apapun aja, kadang-kadang coding dia juga bikin gitu. Kadang-kadang dia juga harus ngurusin tim sebelah. Jadi, kita masih merangkap-rangkap sih. Dan, pernah sharing juga sama Agate, Arief, bahwa project PO di Joy Seed itu belum se-efisien itulah. Kayak, jadi, di Rocky Rampage itu, project manager-nya atau PO-nya itu Albert, tapi game designer-nya juga Albert gitu. Kayak, ya, orangnya itu-itu lagi sih, sebenarnya Mas Sian. Gitu. Kita udah ada kayak associate product owner buat ngebantuin gitu, buat latihan juga, ada Andre, gitu, untuk Rocky Rampage, tapi sebenarnya kalau di kita masih sangat merangkap-rangkap sih, masih pakai topiknya ganti-ganti terus. Gitu. Belum ideal sih, dan kadang-kadang pasti mempengaruhi decision gitu. Bisa jadi ada bias-nya dan sebagainya. Tadi Chris bilang di chat tuh, Scrum Master-nya itu project manager, jadi Scrum Master-nya di siapa? Kita Scrum Master-nya Fadil dulu. Fadil. Jadi, Fadil itu enggak. Jadi kayak, kayak yang ngurusin itu tuh Fadil. Sorry, sorry, salah tangkap. Sip, 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 sip. Mungkin tanya lagi tuh, tanyaan ulang tentang burn down chart yang gue tunggu nih dari Chris. Bagaimana kalian bikin burn down chart yang akurat? Apakah semua task fiturnya dari awal? Atau tadi ada tambahan kan tadi dibilang? Gimana tambahannya di tengah project? Change management-nya kayak gimana? Jadi, burn down chart kita itu, kita biasanya setiap task itu, kita berusaha kasih poin. Jadi, sebelum, sebelum, waktu planning itu, misalnya task, feature A gitu, implement A gitu, itu, kita berusaha kasih poin masing-masing. Eh, kira-kira tuh kesulitannya berapa gitu. Jadi, bisa, nah nanti dari total poin itu, itu mempengar, awalnya sih buat kita, tahu dulu sih, kemampuan kita satu tim itu bisa, nge-burn berapa poin setiap minggunya. Buat kayak gitu sih. Nah, lama-lama, kita juga udah mulai tahu nih, eh, gue sprint ini ngerjain 50 poin loh, kebanyakan gitu. Jadi, bisa jadi udah dikurangin dari awal. Gitu sih. Tapi, tapi bukan, kalau, kita bukan dari awal project banget, tuh Chris, jadi biasanya setiap sprint aja gitu. Setiap sprint aja, goal-nya itu, kita, kira-kira punya goal A, kayak tadi, dan, kita coba poin-in masing-masing, setelah kita breakdown, kalau, kalau, kalau ternyata kebanyakan banget, poinnya kita buang, buang feature yang, gak, lebih gak dibutuhkan dulu sih, gitu. Dan, kalau ada penambahan di tengah project, ya, kita pernah sering terjadi, dan sangat sering gitu, biasanya, ada tas yang perlu masuk, berarti ada tas yang biasanya perlu dibuang sih, gitu. Dan, kadang-kadang juga di end of the sprint, kita gak bisa, kadang-kadang terjadilah di joy sheet, kita gak bisa ngedanin semua gitu. Nah, kita evaluasi kenapa seperti itu sih. Kayak, oh, ini kok gak selesai, kenapa gitu. Gitu-gitu sih. Dan, kalau akuratnya, biasanya dari, dari, dari beberapa kali kita ngelakuan itu, kita lama-lama punya, sense, oh, kita bisa ngelesain, berapa, berapa tas, setiap sprint gitu. Jadi, lebih punya, apa, planningnya buat next sprintnya, bisa lebih, lebih dekat lah, lebih tepat gitu. Tapi, masih sama sih, jujur masih gak, gak setepat itu juga. I see. Ini agak menarik sih, maksudnya, tadi kan lo bilang, fitur sama tas kan, per sprint ya. Tapi kan pasti, kalau misalkan, di kick off meeting lo, kayak, oh ya kita bakal bikin game ini, itu kan pasti ada scoping, dimana, oh, iya, iya. Seberapa banyak, tasnya, atau misalkan kayak gimana, itu, di joystick gimana? Kalau kita sih, mungkin, kita juga belum sebaik itu. Kita biasanya, kalau untuk, mapping project, kita punya roadmap besar itu tadi. Jadi, kira-kira, tadi, si, product ownernya, kita, misalnya, ngerjain target, tiga bulan, tiga bulan early access ya. Nah, fitur-fitur apa aja yang dibutuhin dalam tiga bulan itu, di breakdown, di, udah di breakdown di Excel gitu, di Google Sheet gitu. Ini, ini, atau boleh dibilang fitur backlognya lah. Ini, 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 bulan ini, ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini gitu. Tapi setiap minggunya kita planning, itu tuh sangat, sangat rentan untuk kita geser-geser gitu loh. Ya, 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 paham. Gitu, oh, ternyata ini lebih, lebih cepat dari yang seharusnya, kita bisa ngambil yang lain gitu sih. Jadi, biasanya kalau di awal kita kayak gitu sih. Terus, kalau misalkan converter point-nya, breakdown chat-nya gimana? Kita sesimpel tadi. Satu, satu point tuh, gimana sih gitu? Nah, itu sangat-sangat subjektif. Jadi, jadi, sangat-sangat subjektif. Dulu, kita, ide awalnya, sekarang master kita Fadil, pakai kartu. Jadi, kita punya kartu nomor satu, tiga, lima, lapan, sama tiga belas gitu. Biasanya kalau yang unknown territory-nya gede, jadi masih butuh research gitu. Misalnya, implement feature yang unknown territory-nya gede, kita kasih point-nya tiga belas. Gitu sih. Kayak, oh, ini gede banget nih gitu. Nah, kalau biasanya udah tanda tiga belas, itu sebenarnya tasnya kalau bisa di-split lagi. Jadi, bisa jadi tas itu kebesaran gitu. Gitu sih. Tapi itu beneran sangat subjektif gitu loh. Kayak, misalnya ngerjain, feature A gitu, programmer sama PO sama QA-nya, nge point-nya kayak subjektif, oh, ini gue deliver off-done-nya itu, seperti ini loh, tasnya itu bisa berjalan seperti ini, ini, di-detailin waktu planning. Menurut gue sih, nggak begitu sulit ya, gue tinggal ini, nah, itu nge point bareng sih. Tapi subjektif banget, Mas Ian. Emang awalnya harusnya pasti assumption dulu sih. Cuma, semakin lama kan makin tahu refinement. Oke, Next question? Tanya nih, ada menanya, satu tes itu sama dengan satu fitur, atau satu tes itu sama dengan satu kerjaan untuk satu orang? Misalkan, implement pistol, atau tasnya gambar sprite pistol, atau gimana? Kalau kita, sedetail tas pekerjaan per orang sih, jadi kayak misalnya gambar sprite pistol, seperti itunya gitu. Jadi misalnya tadi goal besarnya nambah konten stage 2 gitu, stage 2 dibutuhkan pistol gitu. Nah, salah satu tasnya itu ada misalnya desain pistol, konsep artisnya. Terus habis desain pistol, bikin aset pistol. Terus habis itu programmernya misalnya implement pistol itu tembakannya. Nah, gitu-gitu sih. Sedetail itu kalau kita. Dan, satu tas itu yang dijadiin, tadi poin-poin. satu tas itu yang dijadiin poinnya gitu. Gitu sih. Satu, I see, I see. Pak Produser, ada question lain? Nah, Langi nanya nih, bagaimana cara kita mengajari orang yang baru tahu tentang kultur atau tools yang biasa kita pakai? Kan misalkan, gue misalkan anak baru nih, masuk kembali Joystick. Sedangkan, apa namanya, Joystick sudah punya kultur sendiri, atau misalkan kayak company lain, kayak Toge, ataupun Astranesia, ataupun something, kan punya kultur masing-masing itu. Gimana cara onboardingnya lah? Dan apalagi kalau sekarang lagi WFA gitu. Oke, kalau kita, kita selalu evaluasi masalah onboarding sih. Kalau di kantor dulu, kita punya onboarding guide. Jadi, kita punya buku, bikin buku-bukuan gitu, untuk onboarding gitu. Jadi, anak baru, apa aja yang perlu disiapin, misalnya bikin account apa, bikin apa, terus, misalnya dia di project apa, dikasih GDD-nya dulu. Jadi, jadi akan dikasih pair, misalnya kayak, kayak, supervisernya gitu lah, sementara, satu orang, buat-buat ngebantuin dia onboarding gitu. Dan di situ biasanya dia bikin planning gitu, misalnya, misalnya dia, gue artis nih, gue artis baru masuk gitu, gue setelah dapat onboarding itu, gue punya tas-tas awal. Tas-tas awalnya itu biasanya masih bukan berhubungan dengan project gitu, lebih mengenal projectnya, lebih mengenal cara kerja di Joyseed gitu. Misalnya, ya cobain bikin apa, atau belajar Git dulu, gitu-gitu. Awal-awal tuh kayak gitu, sampai semuanya di checklist, tim supervisernya udah ngerasain, ini udah ready untuk project gitu. Untuk masuk production gitu. Untuk masuk production. Nah, dia mulai akan masuk ke production. Gitu sih. Itu untuk onboarding-nya. Dan untuk culture, dari awal, waktu kita hiring, biasanya kita ada core-core tuh. Culture kita tuh seperti apa. Nah, waktu dia masuk, ya dia secara nggak langsung, apa ya, quote-unquote agak-agak dipaksa juga. Ya, kita tuh kayak gini, gitu. Gitu. Nah, kalau WFH, jujur, kita sekarang menghindari orang, meng-hiring orang, dan itu untuk waktu WFH sih, kita punya ketakutan yang sama. Untuk onboarding-nya akan sangat sulit. Jadi, biasanya Joyseed itu, kita punya satu slot buat magang, bulan ini, eh, tahun ini kita nggak ada, gitu. Soalnya kita merasa akan sangat sulit untuk onboarding sih. Dan untuk hiring pun, kebetulan kita nggak ada terlalu kebutuhan, jadi kita agak tahan. Gitu sih. Dan lumayan, nge-seaksi orang kan lumayan banget tuh waktunya. Nah, itu juga mungkin challenge yang akan kita hadapi. Kalau ternyata harus hiring orang di tengah WFH kayak gini sih. Kita tuh ada anak, ada satu artis kita namanya Diani, itu baru masuk dua bulan, harus kepaksa WFH. Work from home, gitu. Itu pun, ya, dia masih berusaha, apa ya, adapt gitu. Ya, itu juga challenge juga sih ternyata. Nah, ini pertanyaan lanjutannya menurut dari gue sih. Kan gue lihat banyak banget nih, company-company yang hiring. Nah, kira-kira, kalau dari lo ada tips-tipsnya nih, kalau misalkan, onboarding-nya lah, at least dari, kalau dari concern lo, atau dari ini lo, gitu. Maybe I'm not the best person yang ngomong ini sebenernya. Ya, apa-apa kan, point of view aja, gitu. Pendapat lo aja. Kalau terpaksa, ya memang harus disiapin onboarding-nya sih, mungkin, kalau online. atau salah satu cara mungkin di JoyCity yang bisa efektif, itu kita ada namanya Joy Night, gitu. Setiap Rabu, itu kita ada have fun together. Itu kayak, kayak ada satu acara lah, gitu. Nah, mungkin acara-acara gitu akan ngebantu orang buat gampang, buat adapt, buat ke culture ya. Kayak gitu, baru tahu kenal orang-orangnya, gitu sih. I see, I see. Oke. Probably, Adam, mungkin tadi, tambahan-tambahan dari Adam, berarti sangat mungkin ya, kalau dalam sprint, ada tes yang nggak done, fitur itu nggak diimplement, dirilis. Iya. Jadi, fitur itu ditinggalin atau ditunda buat naik sprint, Adam. Bener banget. ditunda? Biasanya sih ditunda ya, karena kalau udah masuk sprint kan, biasanya juga penting untuk dikerjakan, kan. Tapi itu lagi-lagi decision PO ya, kayak mau ditunda atau di-cancel. Tapi, kita sering kok terjadi kayak gitu juga. Jadi, misalnya mau implement apa, akhirnya, oh kayak kingdom deh, gitu. Barusan ini launching kan, ada beberapa planning early update tuh. Tapi timnya ada masalah sama rating kita, sekarang rating Google lagi agak hancur lah. Nah, itu karena ada beberapa masalah teknikal. Akhirnya sprintnya dirubah jadi hotfix semua. Kayak gimana kita ngejar buat hotfix, gitu sih. Dan khusus buat itu pun kita gak jadi dua minggu. Biasanya kan kita deliver per dua minggu kan build-nya. Kalau hotfix kita bisa jadi kayak, oh, butuh banget buat ini kita rilis dulu, gitu. Jadi, harus ada rilis checklist dan sebagainya. Itu, kita kerjadian sih kayak gitu. nice, nice, nice. Paling gitu sih, teman-teman ada yang bertanya lagi gak di grup? Kalau enggak, kita mau, mungkin, kasih itu dulu ya, kasih waktu buat Joy Seed, mungkin mau mempromote sesuatu dulu. Silahkan. Oh, oke. Thank you. Ya, mungkin kalau mau tahu lebih jauh tentang Joy Seed, bisa kunjungin website kita, www.joyseedgenetrap.com atau follow social media kita. Terus, kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut atau mau ngobrol-ngobrol masalah lain, saya sangat open, contact, bisa ke social media, Facebook Messenger, atau anything lah. Kalau punya WhatsApp, ya WhatsApp juga boleh. dan kalau mau tahu-tahu tentang game kita, bisa ke Google Play atau App Store, cari Joy Seed Genetrap, itu kita bisa cobain game-game kita sih. Yang kemarin baru, tahun ini kita launching, kita tahun ini launching waktu tengah-tengah pandemi, work from home itu ada Rocky Rampage, ada Kingdom, Kingdom Topia. Itu bisa dicobain aja teman-teman. Itu. Dan semuanya oke sih. Waduh, waduh. Terima kasih, terima kasih. Sip, sip. Gimana ya teman-teman? Udah ada yang mau tanya lagi? Atau udah cukup? Mungkin udah cukup sih. Mungkin dari pesan-pesan terakhir, dari Boy, ada yang mau sampaikan? Atau udah? Mungkin kalau ngomongin project management, sebenarnya saya nggak begitu expert juga. Jujur, banyak belajar dari tim. Banyak belajar dari Albert, waktu dari company lama, Fadil dari company lama, dan itu dibawa gitu sih. Tapi yang paling penting, dan gue believe adalah gimana cara kita itu untuk apa ya, keep improving sih. Jadi kayak, ya ada masukan, ada sesuatu yang bagus, coba aja gitu, coba aja dulu gitu. Nanti, nggak usah fancy-fancy, nggak usah gimana-gimana, kita coba, kita evaluasi lagi. Itu. Itu akan lebih efektif sih mungkin. Dan gue mungkin gue nambahin juga, yang namanya project management kan, tergantung dari timnya juga kan, either walaupun ada ilmunya, harus tetap fleksibel, harus terima feedback juga, apalagi buat jadi calon-calon product owner gitu misalkan. Ya, paling gitu sih. Ya, mungkin sekian episode 20 dari kita. Thank you banget, Boy. Thank you, Dan. Ya, buat hadir di sini, sama teman-teman juga semuanya, sampai ketemu di episode ke-21. Di 2 minggu depan. Bye. Bye. Bye.